Informasi pertama di Kompas Malam, sebuah perahu yang membawa rombongan pengantin terbalik dan tenggelam di perairan Tonyaman, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Satu orang kritis dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Dari rekaman video omatir terlihat tawal kapal mengangkut 14 penumpang dari dermaga Tonyaman menuju Pulau Batoa untuk menghadiri upacara pernikahan. Namun tak lama kapal terlihat kehilangan keseimbangan dan oleng ke kiri hingga akhirnya tenggelam. Warga dan layan segera memberikan pertolongan dan mengevakuasi semua penumpang. Satu penumpang kritis dan dibawa ke rumah sakit karena terlalu banyak menelan air laut. Kapal diduga oleng dan terbalik karena kelebihan kapasitas penumpang. Ada yang disempat dan dibawa ke rumah sakit? Ada dibawa di bukir semas. Cuaca itu kencangannya? Tidak, anji. Oh, langsung terbalik? Ya, langsung terbalik. Jalan mesinnya langsung terbalik. Terima kasih.